Ribuan peserta gerak jalan santai meriahkan hari ulang tahun PGRI ke-77 dan HGN 2022 di Ranca Ekek. Wadah balat info burinya, dalam rangka memeriahkan perayaan Hari Guru Nasional tahun 2022 dan HGNI ke-77. PGRI cabang Ranca Ekek beserta jajaran sukses menggelar gerak jalan santai, yang berlangsung di lapang sepak bola Desa Bojongloa, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung pada Sabtu 26 November 2022. Gerak jalan santai yang diikuti oleh ribuan orang dari berbagai lembaga pendidikan, mulai dari Kober, Paut, SDSMP Sederajat, dengan didukung oleh Satuan Kerja Operator Sekolah, dengan mengusung tema Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan, Indonesia Kuat Indonesia Maju. Ketua Panitia Pelaksana Yayan Suryana SPD MPD, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa selain memperingati Hari Guru Nasional dan HUTP GRI ke-77, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan maksud untuk tetap menjaga silaturahmi. Maksud dari kegiatan ini adalah menjaga silaturahmi yang telah lama, kita tidak harus pernah diadakan. Kemudian tema yang ketiga, tema itu ke-77 PGRI dan HGN tahun 2022, yaitu Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan, Indonesia Kuat, Indonesia Maju. Sementara Ketua PGRI Cabang Ranca Ekek Raden Elis Pristiwati SPDMM, ketika ditemui koresponden info Burinya, mengucapkan terima kasihnya kepada para peserta dan jajaran pengurus PGRI Cabang Ranca Ekek, serta Panitia HGN dan HUTP GRI ke-77, yang telah mensukseskan gerak jalan santai tahun ini. Pagi ini, Alhamdulillah, PGRI Cabang Ranca Ekek telah melaksanakan gerak jalan sebanyak 1.100 orang, dan para panitia pelaksana sangat luar biasa. Hari ini dihadiri oleh Dripika, Semakan Ranca Ekek, Bapak Sama, Bapak Kapolsek, dan Bapak Danram, sangat antusias sekali, dan disponsori oleh SMP SMA Sky, dan Ketua HGN itu Pak Luki, Alhamdulillah luar biasa untuk Kecamatan Ranca Ekek hebat. Ada yang perlu disampaikan untuk Ketua, untuk para guru Kecamatan Ranca Ekek di hari ulang tahun ini? Mudah-mudahan di hari ulang tahun PGRI pada hari ini, guru semakin jaya, semakin maju, dan pendidikan di SMA Kanan Ekek tambah, belajar ke depan, se-apa tuh, sekarang ada Sky, jadi setinggi langit. Pesan terakhir untuk di hari ulang tahun ini, pesan terakhir, Ketua? Pesan terakhir tadi, kami menyampaikan, minta kekondusifan di SMA Kanan Ranca Ekek, harus kondusif antara pertawan LSD dan masyarakat, semuanya para pejabat SMA Kanan Ranca Ekek, kondusif di SMA Kanan Ranca Ekek untuk berkembang, dengan kegiatan ini selaturahmi, dengan para pejabat Alhamdulillah. Kemarin kan, lewat tahun pandemi, jadi sekarang dilaksanakannya. Terima kasih. Lomba gerak jalan tersebut dilaksanakan dengan rute yang ditempuh sekitar 5 km, dengan menyusuri Jalan Bojongjati, Rancan Ilem Perumahan Pesona, Desa Jelegong, dengan start dari lapang sepak bola Bojongloa. Para perwakilan guru dan kepala sekolah, ketika ditemui koresponden info Buri Nyai di sela-sela kegiatan menyatakan, bahwa tujuan HGN dan HUT PGRI ke-77 tahun 2022 ini, membangkitkan kesadaran guru dalam meningkatkan disiplin dan etos kerja, untuk mendukung program kerja Bupati Bandung, dalam penguatan pendidikan karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, saya mengucapkan hari ulang tahun PGRI yang ke-77 dan Pari Guru Nasional tahun 2022, saya mendukung program Bupati, mengembangkan pendidikan bahasa suna, guru mengaji, dan pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, juga saya mendukung program pemerintah yang sekarang lanjutkan. Harapan saya, guru Indonesia semakin solid, makmur, dan sejahtera. Hari ulang tahun PGRI yang ke-77, dan hari guru tingkat nasional, diselenggarakan di tingkat kecamatan Rancai Kek, Alhamdulillah meriah. Ada yang perlu disampaikan untuk para guru khususnya di kecamatan Rancai Kek? Ya, guru-guru itu harus solid, PGRI itu harus solid, mendukung program-program pemerintah Kaukotan Bandung, yaitu bedas. PGRI Kaukotan Bandung tambah sukses, tambah solid, untuk pembangunan Kaukotan Bandung. Program yang dilancarkan oleh Pemilakan Kaukotan Bandung, supaya didukung sepenuhnya. Terima kasih. Uporia Semarak kegiatan HGN dan HUT PGRI ke-77 tersebut, diisi dengan hiburan, pembagian door prize, bahkan pengundian para pemenang door prize bagi para peserta, berupa televisi dan ratusan hadiah menarik lainnya. Kegiatan terlaksana dengan mendapat dukungan penuh para tenaga kependidikan, seperti para komite sekolah, kepala sekolah, staf pengajar, guru, staf TU, serta penjaga sekolah dan lainnya. Demikian dari kawasan langit lapang sepak bola desa Bojongloa, kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Den Jaya Lalana Koresponden Infoburinya, yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih telah menonton!